Jadi tujuannya itu mereka akan memanipulasi kita, supaya kita itu terus percaya kepada mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu lagi dengan saya Ki Bagus Purwas, salam spiritual seperti biasa sedulur. Pada kesempatan kali ini saya hadir kembali untuk menemani sedulur semua, kita akan kembali lagi untuk membahas tentang dunia spiritual, dunia supernatural, dan juga dunia ilmu kegoiban dan ilmu hikmah. Jadi ada request dari salah satu sedulur, cara membedakan bisikan yang positif dan yang negatif. Jadi ada di dunia spiritual itu seseorang yang mempelajari ilmu hikmah tentu tidak lepas dari yang namanya kodam. Nah, kodam ini biasanya sedulur, dia itu selalu memberikan kita bisikan, ya kalau dibahasa keren kan mungkin isyaroh ya gitu, isyaroh atau ilafat gitu. Itu bisa diartikan seperti itu. Jadi bisikan atau isyaroh atau ilafat itu sebenarnya sesuatu yang memberitahu kepada kita gitu. Sesuatu hal yang memberitahu kepada kita. Jadi alam semesta itu sebenarnya memancarkan banyak sekali, apa ya istilahnya, suatu kejadian-kejadian gitu ya. Nah, biasanya kalau kita batin kita sudah terbuka dan bisa menerima pancaran-pancaran dari alam semesta itu, kita itu bisa menangkap beberapa sinyal yang dipancarkan oleh alam semesta. Nah, itu biasanya misalnya nih, ada misalnya contoh ya, akan ada gempa bumi misalnya gitu. Nah, biasanya sebelum kita, sebelum kejadian gempa bumi itu berlangsung, kita akan menerima isyaroh dulu. Kita akan menerima isyaroh atau bisikan bahwa akan terjadi gempa bumi misalnya gitu kan. Atau misalnya kita satu jam lagi mau kedatangan tamu, padahal kita nggak tahu. Nah, biasanya kalau kita bisa menangkap beberapa isyaroh-isyaroh yang abstrak tersebut ya, yang sebenarnya masuk ke dalam batin kita dan kita bisa membacanya, kita bisa mendengarnya, maka kita akan mengetahui bahwa satu jam lagi akan ada tamu gitu kan. Nah, sebenarnya isyaroh itu ya itu tujuannya. Jadi, kita itu menangkap bisikan-bisikan dari alam semesta. Bisa itu dari alam semesta itu sendiri, bisa berupa kodam, atau dari jin, atau bahkan dari setan. Atau bahkan dari setan. Jadi, bisikan-bisikan tersebut itu, dia itu mengarah kepada kita dan semua itu tergantung kepada diri kitanya sendiri. Apakah kita itu bisa membaca isyaroh-isyaroh atau bisikan-bisikan yang datang kepada kita atau tidak gitu kan. Biasanya kalau batin kita memang sudah bersih, batin kita sudah terbuka, kita itu bisa menangkap bisikan-bisikan tersebut gitu kan. Bisikan tersebut itu bisa berupa gambaran, seperti gambaran yang tiba-tiba muncul di batin kita, atau bisa berupa bisikan, bisikan yang secara nyata terdengar di telinga kita gitu kan. Atau bahkan bisa secara langsung sedulur, bisa secara langsung bisikan itu datang mewujud menjadi manusia biasa gitu kan. Memberitahukan langsung kepada kita. Nah, yang jadi pertanyaannya ini sedulur, bagaimana cara membedakan bisikan itu adalah bisikan yang positif atau malah bisikan yang negatif dari setan gitu kan. Kalau mungkin kalau sedulur yang baru pertama kali terjun ke dunia spiritual mungkin langsung mempercayai hal itu. Tiba-tiba ada terdengar suara di telinga kita misalnya. Besok akan ada... Misalnya besok akan ada kejadian gempa bumi gitu kan. Tiba-tiba kita langsung percaya. Seharusnya kan kita harus menyelidiki dulu bisikan itu dari mana asalnya dan siapa yang memberi bisikan tersebut gitu kan. Nah, kita harus mencari tahu dulu bukan langsung mempercayai hal itu. Nah, untuk hal ini sebenarnya sudah pernah saya bahas pada konten sebelumnya. Jadi, semua itu tergantung pada kondisi batin kita pada saat itu. Nah, misalnya nih kalau saat kita menerima bisikan atau isara tersebut, kita misalnya sedang giat-giatnya dalam beribadah, kita sedang menjalankan riyadzoh atau puasa, atau menjalankan tirakat gitu kan. Itu adalah hal yang wajar. Insya Allah itu adalah bisikan yang positif. Kalau misalnya riyadzohnya itu dilakukan dengan cara yang benar, tirakatnya itu ilmu yang ditirakatinya adalah ilmu yang bersanad dan ilmu yang benar gitu ya. Bukan ilmu yang didapatkan dari Google, dari Youtube gitu kan. Insya Allah itu adalah isara yang benar-benar positif gitu. Tapi apabila saat kita mendapatkan isara tersebut, kita sedang dalam keadaan batin kita kotor, misalnya kita sedang jarang sholat gitu kan. Kita jarang sholat, terus kemudian kita mempunyai ilmu yang tidak bersanad, kita dapat dari Google atau dari Youtube tanpa seizin orangnya gitu. Maka bisa dipastikan itu bukan isara yang positif. Bisa jadi, itu adalah bangsa jin yang memberikan isara tersebut gitu kan. Jadi tujuannya itu mereka akan memanipulasi kita. Supaya kita itu terus percaya kepada mereka. Perlahan-lahan nanti kita akan percaya kepada mereka, dan akhirnya nanti dia akan menjerumuskan kita semua. Seperti itu. Nah, terlepas dari hal itu semua, ya ada baiknya apabila kita selalu menjaga batin kita, kita harus menjaga ibadah kita selalu ya. Ya, tujuannya apa? Tujuannya supaya ilmu yang kita pelajari, bisikan-bisikan goib yang kita dapatkan itu selalu positif. Karena kita memiliki bentengan. Kita memiliki bentengan, kita memiliki perlindungan dari Gusti Allah SWT. Karena kita selalu berdoa, selalu beribadah. Berbeda dengan kita misalnya selalu sholatnya juga bolong-bolong. Apalagi gak pernah sholat. Tapi kita seolah-olah sangat... Tapi kita seolah-olah sangat bangga, kita sangat bahagia setelah mendapatkan isara tersebut. Padahal isara itu datangnya dari bangsa jin atau bangsa setan. Yang sebenarnya mereka itu tujuannya adalah menjurumuskan kita. Dan nanti lama-lama, beberapa bulan atau beberapa tahun kemudian, mereka itu akan mengambil alih tubuh kita, mengambil alih pikiran kita, hati kita, batin kita. Nah, itu yang berbahaya. Makanya saran dari saya, kita itu harus benar-benar teliti dalam memilah dan memilih isara-isara atau bisikan-bisikan yang kita dapatkan. Kita harus waspada, karena setiap pengamal ilmu hikmah itu ilmu hikmah, baik itu ilmu hikmah, ilmu kasepuan, ilmu boib, ilmu kejawen, ilmu bubun, dan sebagainya, selalu diikuti atau selalu diintip oleh bangsa jin yang negatif. Mereka itu akan selalu mencari celah di mana letak lemahan kita. Bahkan banyak kan, banyak di zaman sekarang juga kan, yang mengaku bisa ini, bisa itu, tapi kan dia malah mengaku Nabi, malah mengaku Nabi terakhir kan gitu. Jadi kita itu harus benar-benar memilih. Mereka juga sama sebenarnya, mengaku Nabi karena bermimpi ketemu malaikat, bermimpi ketemu apa, dapat bisikan apa kan gitu. Jadi kita harus benar-benar hati-hati dalam hal ini, sedulur. Karena ini menyakut batin kita, menyakut kejiwaan kita. Maksudnya kita harus berhati-hati, kita harus sering, kita jangan sampai meninggalkan ibadah gitu ya. Ya bukan berarti ibadah saya sempurna, ya gak begitu juga, sedulur. Ya sebenarnya caranya seperti itu, supaya kita bisa selalu mendapatkan isar-isar yang positif. Saya juga sama, masih dalam tahap belajar, masih dalam tahap istiqomah yang mati-matian, supaya bisa istiqomah, saya juga sama, melakukan hal yang sama. Ya jadi, mungkin cukup sekian dulu konten kita kali ini, semoga bermanfaat buat semuanya, terutama bagi subscriber semua ya. Ya mungkin cukup sekian dulu, saya Iki Bagus Burwas, Assalamualaikum Wr. Wb. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum Wr. Wb. Assalamualaikum Wr. Wb. Terima kasih.